Sebelum video kita mulai, buat kamu yang mau beli jersi Timnas Indonesia Original, caranya gampang banget. Kamu langsung hubungi nomor WhatsApp yang ada di gambar ini, atau bisa langsung klik link pembelian yang ada di deskripsi video ini ya. Mumpung lagi promo gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Guruan sebelum kehabisan. Mengejutkan, padahal Timnas baru sampai Singapura. Sintai yang ngekat lakukan hal ini. Pemulihan kondisi menu latihan perdana squad Garuda di Singapura. Timnas Indonesia menjalani latihan perdana di Singapura pada Jumat 3 atau 12. Latihan siang hari waktu setempat digelar di Stadion Bukit Gombak. Kali ini kami melakukan pemulihan kondisi karena pemain baru saja menjalani perjalanan jauh dari Turki. Kondisi pemain cukup oke. Setelah ini kami akan menjalani latihan seperti biasa untuk meningkatkan kondisi pemain. Kata pelatih Timnas Indonesia, Sintai Yong. Pelatih asal Korea Selatan tersebut menyatakan bahwa timnya sudah fokus jelang laga perdana melawan Kamboja. Apalagi di grup B ini ada tim Laos, Vietnam, dan Malaysia. Tentu squad Garuda harus bekerja keras demi meraih kemenangan. Saat ini kami masih belum lengkap dengan 30 pemain karena Angkan Egy, Nado, Rizky Rido, Enando, dan Rizky Dui belum datang. Namun kami akan mempersiapkan dengan baik apalagi pemain yang ada saat ini sudah lama bergabung. Kami harus fokus apalagi di grup ini ada Vietnam dan Malaysia tambahnya. Selama di Singapura, protokol kesehatan yang diterapkan pihak AFF sangat ketat karena masih dalam pandemi COVID-19. Indonesia akan melawan Kamboja pada 9 Desember mendatang. Setelah itu melawan Laos 12 Desember, Vietnam 15 Desember, dan Malaysia 19 Desember. Tiga laga awal Evan Dimas dan kawan-kawan akan berlaga di Stadion Bisan. Untuk laga melawan, Malaysia berlangsung di Stadion Nasional. Sementara itu gelandang Timnas Indonesia Syahrian Abimanyu mengatakan bahwa dirinya sudah siap mengikuti piala AFF 2020 ini. Apalagi ia dalam kondisi fit. Untuk hari ini latihan dalam tempo yang ringan karena kami baru saja menjalan di perjalanan jauh. Tentu sangat senang bisa mengikuti piala AFF bersama Timnas Indonesia. Saya berharap kami mampu meraih hasil terbaik di ajang ini, kata Abimanyu. Terima kasih telah menonton!